Intro jadi mimpin jin aku repot terus kiai-kiai pesen aku alim lah nanti kodam jin aku ajok mereka jin aku tetep ngakali orang kuno jadi anak bapak era kuat kadang anak era kuat lho aku anak kiai yang putuh kiai ngerti alam jin orang ngeri gak orang tau tau sholat dimakmum jin kalau bula-balirin bapak wasyati aku juga geman mimpin jin aku kan gak usah dilarang orang mimpin enak malah gak tau bersentuhan alam apa? alam gaib bismillahirrahmanirrahim nabi sulaiman jadi nabi rasuwe mereka mimpinnya gak go keraja orang kuat suwe kan gak yato tapi rakuat suwe mereka yang nurut itu geremeng jadi dikongkan itu geremeng perkaraannya nurut itu berkoroh kalahnya kekuasaan karena akhirnya nabi sulaiman rasuwe mengendalikan kerajaan mengikuti cerita mereka ini roh bihapli mulkallayambayiri ahadim mimpak di innakantan sulaiman itu tau darah ini gendeng bareng ya sulaiman nabi ini jadi cerita ini ngerti sulaiman itu gak ada bojo kata terkenal ini rambut sewu sewu jari ulang gilirnya tolong tahun pisan berguna setahun kan tolong atas widak lana sewu berarti ketemu bojo itu per per berapa? tiga tahun tapi orang yang bantah lana sedino satu lana kok roh walahasil nabi sulaiman itu karena dia menguasa izin itu diantara bojo itu jadi orang yang berperilaku gak benar jari ini cerita tapi muka-muka ceritanya kira benar jari ini cerita itu nabi sulaiman itu di alih-alih khutam itu alih-alih alih-alih bahasa khutam bahasa khutam jari ini jari ini jari ini jari ini nabi sulaiman itu dititip pas nabi sulaiman itu jari dititip nabi sulaiman itu alih-alih itu seperti mitrajini nabi sulaiman kroni ini bisa nyulap kayak nabi sulaiman porsi segalanya terus nunggu di singgah sana mimpin ya semuanya tunduk jen manu kabeh tunduk seperti biasa normal sulaiman ngalor ngidul di dalam-dalam ngaku aku sulaiman yang asli sulaiman yang asli itu mimpin apa kerajaan sulaiman kalau di dalam-dalam nabi sulaiman tahu dari apa gendeng sulaiman sulaiman ketemu aku pengen mengkonfirmasi aku sulaiman yang asli sulaiman itu palsu kita harus di dalam-dalam ngalor gitu sulaiman itu dihapli mulkal layan baki di ahadim mimpati ini akan terlalu sebabnya ceritanya karena Sulemane setopat balik balik, bisa balik kerajaan jadi mimpin jen itu repot terus pesan ke alimlah nanti kodam jen itu wajah mereka jen itu tetap ngakali orang kuno jadi anak bapak era kuat, kadang anak era kuat kalau anak kiai, yang putus kiai ngerti itu alam jen mereka ngeri itu gak orang tahu itu solat dimakmumi jen kalau bila balik, ini bapak wasyati itu juga geman mimpin jen itu juga kalau saya kan tidak bisa dilarang seorang mimpin enak malah, saya tidak bisa dilarang tidak tahu bersentuhan alam apa? alam gaib terus Nabi Suleman akhirnya diakali dari setan diakali yang itu ketika Suleman diakali ada beberapa hewan, beberapa kewan macam setan sekalipun ini kok setan itu tidak ada mantra bareng ada mantra di dokumen terus didadak ada buku secara saya ini berimbun lah terus dipendam menggungi seorang kursi hingga sana ini Suleman itu semua dipendam setan itu sudah pinter kalau sekolah ini ini rara pinter bareng Suleman itu mati itu mati tenang setan itu menciptakan satu isu yang Suleman pinter itu mergantikan dua buku panduan yang dikara setan dibongkar dengan orang-orang terus orang menemukan dungu sihir dan dungu itu yang dilakukan itu bisa tenang bisa kaya sulapan akhirnya orang darah ini Suleman itu tukang sihir nyara Nabi Suleman akhirnya Nabi Muhammad ikut dipertaruhkan gara-gara Nabi Suleman ya kalau Nabi Muhammad tahu cerita di depan umum kalau Suleman itu Nabi orang Yahudi mencari oleh Muhammad keliru orang tukang sihir di arah ini Nabi aku dibuktikan Suleman itu sihir mereka menyimpan dokumen buku apa? sihir itu ada ayat yang dikara matatlu syayati alamulki Suleman orang-orang yang dikara buku sihir sebenarnya karena setan matatlu syayati alamulki semuanya maka faru Suleman walakin nasyayati nakafaru walimunan nasas sihir buku sihir diselundup seakan-akan karangan ini Suleman jadi ini rekayasa bisa buku sihir dinisbat seakan-akan karangan ini Suleman sekunan jadi Nabi direkayasa harus ada orang yang rekayasa ya kiai seperti itu makanya kalau ada kitab umul barohin kitab paling sakral tentang Tauhid itu riin kitab-kitab kuno itu ditadilis ditadilis itu di tengah-tengah hujung-hujung ada keterangan caranya yang jimak buju ini kuat ya bang ini kitab ma'erot tapi padahal kitab apa itu mulai di sini ada tadilis jadi tadilis makanya ada kitab-kitab yang sufi yang tidak mutawatir tadilis yang dikoh itu diblesek ada yang faham apa zintik itu seratau roh permainan dengan konsensus karena ada konsensus khawatir ada yang faham di tadilis tadilis itu diblesek diblesek disusup jadi mulai roh makanya Nabi Suleyman sampai ada ayat Suleyman walakin nasyayati nakafaru yu'allimunan nasas sihir faham akhirnya Nabi Muhammad mengikiki penjelasan yang Yahudi hakikatnya Suleyman itu tidak tukang sihir tapi ada dokumen sihir yang dikara setan tidak kok kursi ini Suleyman sehingga ketika Suleyman mati pura-pura ditemukan itu dinisbatkan dianggap karangannya Suleyman mulai terus Nabi Muhammad nanti nangkat jen ifrit di Medina Nabi Muhammad sanggeng semangat sholat digaguh ifrit dicancang Nabi itu ya lucu tujuannya sih tak cancang sesuk bendigo dolanan cacilik-cilik Medina mulai dari ulama dolano cacilik sunat Nabi tahu nyekel ifrit itu niat bendigo dolanan cacilik-cilik paham maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan di cekil dicancang di cancang di cancang di sako Medina Nabi tujuannya yal abubi ilmanu ahli Madina bendigo dolanan cacilik-cilik maksudnya cacilik itu keidolanan sama prater ngaji nanti bucewudi ngaji ngaji dolanan dolanan jajan 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 cacilik nirit aneh-aneh sekolah seneng ajaran ajaran sesat bapaknya raya itu aneh-aneh aneh-aneh cacilik boros itu barukah kan gua bakulih kan gua kancang ini seharusnya jajan lah radu so cacilik lana sing tuwek aneh-aneh orang nabi nabi seneng nyekel ifrit yang berkoro dari yal-abubihi hilman wahlil madina nabi 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 suleman kepingin di kerajaan yang gak tersaingi oleh orang setelahnya padahal nguasai jin ini bagian dari tradisi sultan sultan akhirnya ifrit dicol wah ini khas sultan dia gak ingin disamai aku menguasai menyamai sultan sultan terus dicol nabi 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 paling top tapi nabi sultan nabi musa nabi bi nabi 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 Then nabi se nabi 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 k rang nabi yag nabi min